Intro Pas saya ngecek kantor itu Semua ruangan Pas tepat jam 12 malam Orang lebih Saya posisi ada di lantai 3 Itu gamelang bunyi di bawah Intro Malam berikutnya sama seperti biasa Saya patroli Pas jam 12 malam Saya lewati pohon mangga itu Dari posisi sejauh Saya senter Itu apaan? Nutupin jalan Nutupin jalan itu Kayak benda hitam Saya pikir itu apa Kayan atau apa Saya senter Pas saya deket itu ternyata rambut Itu rambut Sampai ke bawah posisi rambut itu Saya senter Pas saya lagi senter ke atas Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di Lonceng Misery Masih bersama gue Gilang Ahaditya Dan malam ini Gue udah Kedatangan seseorang Yang bakal nyeritain pengalaman horornya Ketika dia Jaga malam Atau sip malam Di kantor Angker Di daerah kebayoran baru Jakarta Selatan Ya Ngarah sumber gue itu Seorang security Dan dia Hanya Tahan Satu bulan Disitu Sampai akhirnya Dia dikendalatugaskan Tapi yaudah Nggak usah Lama-lama lagi nih Kenalan dulu Ngarah sumbernya Udah ada bang Edo ya lo bang Gila Alhamdulillah dateng bang Dari kebayoran Kebayoran bang Macet bang Macet Macet lah Udah kusut Belum cerita Udah kusut Ini kejadiannya tahun berapa bang Kejadian ini tahun 2016 bang Oke 2016 Dan ini yang ngalamin Kejadian-kejadian ini Waktu itu Lu sendiri kah Apa gimana Untuk ngalamin ini Karena disini Gue cuman bertiga bang Bertiga Jadinya Kalau untuk jaga pagi ini Berdua Jaga malam itu sendiri Lu bayangin Bang Sendiri Di kantor angker Nah Kantor ini Kantor gede Atau kantor Gedung gede Atau kantor yang Hanya yang biasa saja Atau gimana Kantornya sih Kalau dibilang Dibilang gedung gede Enggak Dia kantornya cuman lima lantai Oke Tapi gedung Tapi gedung Tapi dibilang Kantornya modern Dengan kaca semua Tangganya kaca Semua Dia enggak ada lip Kebayoran barunya Dimana sih Dibocorin Bayoran barunya Dia Posisinya di jalan panjang Itu jalan panjang Yang nembus Dari blok camp Mau kelebak bulus Oke Untuk lokasinya Ya disitu dah Ya Karena jalur Mau kelebak bulus Itu lewat jalur itu Dan ini kejadiannya Sampai bikin Waktu itu Hanya satu bulan Satu bulan Satu bulan dong Bang Gue gak kuat Bang Tahan dulu Bang Sampai situ Itu tadi Sikit Bincang-bincang Gue sama Bang Edo Buat sahabat Lonceng Pokoknya Harus nonton Video ini Dari awal Sampai habis Karena gue Jamin Video Malem ini Bakal bikin Kalian Merinding Dari awal Sampai habis Untuk kalian Yang ingin Jadi narasumber Dateng Langsung Di lonceng Misteri Caranya Gampang Kalian bisa Langsung Mampir Ke Instagram Kita Di Langsung DM Di situ Dan Buat kalian Yang belum Subscribe Channel Lonceng Misteri Buruan Langsung Diklik Lihat Masa Lama-lama lagi Bang Langsung Kita mulai Ceritanya Bang Basis Fire Gas We B kebanggaan itu gimana kejadiannya itu awal mulanya tahun 2016 Manggilang itu di salah satu perkantoran di wilayah Kebayoran gitu Nah itu di posisinya ini kantor ini di jalan utama di jalan utama dan kiri-kanannya itu dia kebun kiri-kanannya kebun kalau malam itu biasa malam Ming malam Jumat malam Minggu malam Sabtu tuh bakal anak-anak trek-trekkan tuh di depan mungkin untuk di wilayah itu tahu dan Hai awal saya masuk disitu kan saya enggak langsung dikasih sip malam jadi satu minggu itu saya full si pagi karena untuk mengenal situasi terus dari orang-orang kantornya sampai kejadian horror itu sip malam pertama saya nah kantornya ini saya kasih tahu denanya ya Banggilang ini kantornya ini nah dia ini ah kantor yang kaca semuanya kalau dari luar itu kita dari lobi ke atas itu bisa ngeliat posisinya sampai lantai lima dan di tengah-tengah kantor itu di lobbynya itu ada gamelang ada gamelan ada gamelang jawa gitu alat-alatnya lengkap semua Oh emang dipajang di situ emang kayaknya dipajang disitu Oke di belakang gamelang itu ada pohon kayak pohon Kamboja jatuh tapi udah di alangin kaca pohon Kamboja besar dan itu ada kolam gitu di tengah-tengah kantor itu ada kolam besar kolam itu nah pas saya masuk itu saya pernah tanya ini kok di setiap sudut kantor ada tahun itu ditaruhin gituan Oke saya Wah ini apa nih begitu tapi saya tanya sama dan dulu saya ternyata yang punya ini ah keturunan Jawa Bali begitu saya pikir mungkin tradisinya dia begitu nah masuklah saya jaga malam terakhir jaga malam itu biasanya kantor itu sepi dari karyawan itu jam 10 malam Hai nah itu jam 10 malam pertama kali saya ngecek masalah patroli setiap dua jam sekali itu kita patroli dan itu jaga malam itu kita sendiri Hai sistem kerja disitu kita 42 kalau dalam security itu dua kali pagi dua kali malam dua hari libur Oke gitu Nah di malam pertama ini Hai pas saya ngecek kantor itu semua ruangan teman-teman pas tepat jam 12 malam orang lebih saya posisi ada di lantai tiga itu gamelang bunyi di bawah Hai gamelang itu bunyi kayak kayak lagi ada permainan atau petunjukkan bunyi saya ngelongok dari atas dong karena posisinya ini ruangan kaca semua akan kelihatan kebawah saya lihat kebawah itu itu nggak ada apa-apa Hai tapi pas dilihat bunyinya masih ada bunyinya masih ada nah tapi pas saya turun ke lobby seksi itu Hai itu berhenti bunyinya Hai ah itu pas saya turun dari lantai tiga dua terus itu masih bunyinya masih ada nah saya berpikirnya oh mungkin itu alarm kali ya atau apa begitu kejadian pertama sebelum itu malam pertama masuk ke malam kedua saya jaga nah malam kedua saya jaga saya ngontrol-ngontrol bisa ngontrol sekitar jam satu malam saya stand by di yang pos lagi ngisi jurnal biasa kalau security itu ada jurnal itu kita kaca ada yang timpuk tuh sekuriti saya itu full kaca besar ditimpuk tak Hai set apa tuh gue itu semua terus timpuk lagi hampir tiga kali dari situ Hai dari situ ada suara ketawa cekikikan perempuan jelas banget Hai dari ketak hampir ketimpuk tiga kali itu ada suara ketawa nah itu kejadian malam kedua nah besokannya saya libur kan libur masuk pagi kalau pagi itu kita nggak pernah ada gangguan atau apa nggak ada ketemulah nah di malam keempat ini Hai di saat saya lagi patroli Bang Gilang muter di wilayah kantor itu jam 10 nggak ada apa-apa jam 12 nggak ada pas saya patroli jam 2 ini saya ngelewati parkiran motor karyawan motor karyawan disitu ada pohon mangga pas saya lewat situ saya ditimpuk sama mangga tak saya lihat mangga pas saya lihat ke senter ke kantor pohonnya itu nggak ada mangga satupun yang berbuah saya heran dong langsung lah mangga dari mana ini begitu dan lagi-lagi itu ada suara ketawa ketawa lagi ketawa lagi saya diketawain lagi kata langsung saya bilang yaudah kalau emang mau kenalan begini aja ya jangan ditonggolin begitu udah malam berikutnya malam berikutnya sama seperti biasa saya patroli pas jam 2 malam saya lewatiin pohon mangga itu dari posisi sejauh saya senter itu apaan nutupin jalan gitu nutupin jalan itu kayak benda item saya pikir mah itu apa kain atau apa begitu senter pas saya deketin ternyata rambut itu rambut sampai ke bawah posisi rambut itu saya senter pas saya lagi senter ke atas dangat itu kuntil anak dengan kaki di atas kepala di bawah kaki di atas kepala di bawah kaki di atas kepala di bawah dengan ininya lebar dia cekipikan keluarin ngecesan kayak model lendir saya lari dari sini bang ilang lari langsung saya ke pos harusnya saya harus ngecek lagi saya nggak berani ngecek lagi itu suara nggak berhenti bang ilang suara ketawa suara ketawa masih ada aja terus dari situ saya udah wah gila di kantor tapi untuk yang kuntilanak ini bang yang tadi kebalikin nih itu ukurannya gede gimana ukurannya kalau dibilang besar dia normal begitu tapi rambutnya ini sampai nutupin jalan ini panjang iya ini ya kayak ngelebar ngeriap gitu ke bawah saya pikir apa itu ternyata dia untuk untuk bentuknya ini solid kah apa emang ngeblur gitu bang dibilang ngeblur nggak terlalu ngeblur tapi sedikit solid begitu maksudnya nampak dengan baik dengan bajunya yang putih tapi ke kumelan gimana sih ada kotor segala macam tapi putihnya itu udah putih lama gitu akhirnya ketawa kayak gitu saya udah bener-bener dari dari saya turun jaga itu 2 hari saya libur saya sakit itu oh sakit banget saya sakit saya sakit saya ngomong ya saya bilang ah udah gue nggak mau lanjutin kerja hasil itu serem banget tapi orang rumah bilang ya sampai sebulan lah dulu begitu tanggung karena kan saya jatuhnya baru 2 minggu kerja masuk saya dapat malam lagi jaga dapat malam jaga itu saya lewat posisi yang saya ditonggolin kuncil anak itu nggak ada nggak ada gangguan ini sekitar jam mau mau magin ya jam-jam tiga jam empat deh itu seorang sehabis itu mau mendekati aja yang subuh saya lihat anak kecil saya di lobby saya di lobby saya lihat ada anak kecil di lantai lima itu karena ruang anak kaca ya bang itu kelihatan ada anak kecil sekiranya usia-usia tujuh sampai lapan tahun lagi ngelongok begitu lah lagi ngelongk begitu eh siapa itu ah Hai perasaan saya disitu nggak ada Wai itu setan atau enggak sebuah atas banget dia lari ke arah disebutnya bukan lantai enam ya kayak balkon dan tempat balkon Hai dia lari ke balkon saya masuk ke balkon Hai sampai di balkon itu pun banyak toren-toren air so center nggak ada Bang tiba-tiba pas saya balik badan mau turun dia ada di ujung tembok yang di bawahnya itu pohon manggah yang saya ketemu kuncil anak itu Oh dia diri disitu dengan muka kebelakang orang begitu senyum Hai dia loncat kebawah di loncat dengan paniknya setreak astepro ajim begitu selari langsung saya lihat saya lihat saya longok nggak ada Bang Hai buru-buru saya turun pas saya turun tetap anak kecil itu ada di lobby duduk lebih ngerti tahu tahu saya begitu hahaha Hai woi saya sampai waduh gua mau turun pelan-pelanin dah begitu udah itu pas itu sampai bawah nggak ada aja subuh udah aja subuh Hai Nah masuk ke malam berikutnya malam berikutnya ini jadi di posisi kantor saya ini kan di kantor di tengah-tengah posisinya poskuriti paling ujung deket namanya pagar di belakang pagar itu di paling pojok itu pembuangan sampah saya lagi kontrol saya lihat pas lagi duduk pas habis kontor muter duduk di poskuriti saya lihat ada kakek-kakek duduk di ujung Hai tua itu sedang siapa nih Oh mungkin pemulung kali saya deketin Hai ternyata kalau dibilang bukan ke kakek-kakek kayak anak kecil tapi tua Hai rambutnya di samping dong nih sini botak tengahnya Hai tengahnya botak itu Hai umi sedikit begitu jelas banget mukanya lihat Hai besi yang mau begini dia nyengir Hai begitu kamu ngapain disini saya digituin di bilang begitu dia bilang begitu suaranya suara anak kecil apa gimana suaranya kalau dibilang dia kecil tapi tua tapi suaranya tuh kayak orang tua ha 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 nah apa tuh kayak gitu kecil abang ngapain disini Hai spain saya pas latihan begitu Hai seneng ini pesa nengok sel lihat Lagi udah nggak ada ilah Hai hiburnya tuh saya turun jaga turun jaga jaga malam keberapa dua malem ini nggak ada nggak ada gangguan malam ini gak ada gangguan karena di saat itu biaya security itu kan ada namanya nge-pump ya dari komandan saya nge-pump disitu jadi 2 malam ini saya ditemani sama komandan jadi dalam ini gak ada namanya gangguan saya libur saya ini sampai ketemu malam berikutnya saya jaga seperti biasa saya muter saya ketemu ada suara orang nangis lagi tapi ini posisinya di kamar mandi OB kalau dibilang bukan kamar mandi OB juga sih kamar mandi karyawan juga tapi disampingnya itu kayak tempat biasa OB lah kalau barang kopi semua bikin kopi nah kamar mandi itu lampunya itu lampu kuning di depannya doang karena yang boleh nyala itu lampu itu security lampu disitu sama di lampu di ujung deket gardu pas saya lagi lewat disitu jam 2 malam itu ada suara orang nangis bang nangis apa nih oh saya pikir oh ini ada saya samarin ya namanya ya saya ganti namanya Kak Rizka oh Kak Rizka kali dia OB di situ begitu tapi biasa sampai malam Kak Rizka ini paling malam itu jam 10 atau jam 12 karena kadang kantor itu bang jam 12 ini masih ada barang yang diturunin begitu tapi untuk karyawan udah pulang semua ya karyawan udah pulang tinggal yang OB security security pun abang sendiri aja sendiri malam disitu karena gitu gantian tuh sama temen saya untuk jaga kembali lagi suara nangis itu saya sebagai security harus saya cek dong ya saya lihat di kamar mandi laki gak ada suaranya ada di kamar mandi pojok yang perempuan oke saya masuk dalam tuh bang saya masuk kan kamar mandi itu kan pertama kali masuk kan ada apa westapel ya yang bakal cuci muka tuh baru kamar mandi yang pintu-pintu-pintu di atasnya besi gitu kan iya dibawahnya kosong bawahnya kosong ya kan besi-besi-besi di depannya itu kayak kaca saya ngecek kamar mandi itu ada tiga saya buka satu-satu gak ada gak ada pas saya mau keluar itu dari ekor mata saya kuntil anak yang rambutnya panjang itu lagi duduk di atas di kamar mandi di partisinya di partisinya saya bilang gue nengok gak nih gue nengok gak nih karena kita penasaran apa bener gak sih saya nengok bener bang dia lagi ketawa dia ngejatuhin badannya lagi ngejengkang ledak begitu ke arah dalam WC ledak bunyi itu abis jatuh abis jatuh abis jatuh bunyi berdak begitu itu rambutnya yang panjang ketarik ke dalam seret saya lari bang parah saya lari waktu gak beres ini nah ini udah udah empat hari lagi saya mau ini han satu bulan kerja disitu oke saya mutusin tuh emang udah mutusin ah satu bulan gue mau risana saya ngomong dong pertama pas masuk pagi itu ke dandru saya pak saya nanti sebulan minta mutasi ya begitu kenapa emang kan enak disini disini makan nyaman gak kayak di kantor-kantor lain begitu kata dandru saya enggak pak saya setiap malam demi Allah pak saya diteror sama anak kecil kuntil anak pak saya bilang gitu ah enggak ah tahayul kamu begitu saya disini udah belasan tahun gak ada apa-apa begitu benar pak saya bilang saya udah gak kuat lagi pak begitu nah dari situ dandru saya nyakinin oh gak ada apa-apa begitu saya belum ketemu nih sama temen saya namanya Ripai Ripai ini Ripai ini ternyata punya cerita juga bang oke karena dia malam juga kalau dandru saya ini gak pernah sip malam bang dia selalu dia selalu stand by itu pagi nah udah malam berikutnya saya biasa ngontrol muter itu ketemu anak kecil itu lagi lagi lari itu dari lobby ke tangga pas saya masuk ke lobby itu anak kecil itu ada tapi lari langsung langsung ke atas kencang banget saya langsung gak berani ke atas pas sampai di atas saya ngelongok lagi begitu ngelongok begini kayak ngajak main tambahin tangan saya gak berani bilang bodo amat lo mau gimana lagi gue ke atas saya di tegur akhirnya besokannya kenapa gak ngontrol sampai ke lantai 5 begitu emang disitu ada CCTV itu adanya di lobby doang oh CCTV cuman satu doang satu posisinya di lobby sama di ruangan jalan raya itu yang ke security oke ke security jadi tegur sama danur saya kok semalam gak ini bener pak saya bener-bener di jahilin begitu malam berikutnya saya ketemu sama ini dua sosok ini posisinya ada di gardu ini gardu ini dibilang tempat yang paling serem kalau kata orang saya pas lagi lewat ada mangga jatuh bang saya udah piling pohon mangga kan gak ada manganya ini apaan sih mangga lagi mangga lagi jatuh gitu pas saya lagi liat saya nengok ke sebelah kanan ada anak kecil itu lagi nunjuk mangga ada nada ada manganya di manganya itu itu begitu wah itu itu saya diemin saya mau ini anak ini kecil ini teriak kayak model nangis teriak kenceng banget pas saya mau lari jalan ke depan itu muncul anak yang itu yang dipon mangga kebalik lagi begitu posisi dengan sama itu kaki di atas kepala di bawah astagfirullahaladzim dia ketawa cekikikan dia ketawa cekikikan saya lari itu pos saya dia gedor-gedor bang pintu kan pos itu ada pintunya gedor-gedor tuh pok 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 wah kita kata gila ada dari situ malam berikutnya gak ada kejadian bang oke tapi menjelang abis bayang subuh ini udah-udah mulai terang bang matahari itu udah mulai nyerap gamelang bunyi di bawah gamelang lagi gamelang lagi bunyi abang ini ya malam-malam itu ya iya ini bunyi pagi sekarang saya turun dong mati lagi gak ada suaranya lagi pas saya lihat ke arah yang saya bilang di belakang gamelang itu kan ada kolam sama pohon kamboja bang itu disamping pohon kamboja saya lihat persis itu ada kayak macem leak leak itu jadinya ada sajen disitu lagi gituin sajen kalau dibilang itu dia agak-agak bebayang sih ini baru ngeblur ya tapi dia kadang lagi ngacak-ngacak ini gede apa ukuran manusia gede itu jadi ukuran manusia gedean dikit ya oke kebayang lagi ngacak-ngacak gitu saya turun ya saya turun di bagian biasa cleaning hairpiece naruh kayak buffing segala macem ada di bawah tangga bang oke nah itu bunyi letak 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 saya lihat dong saya longok terus itu reak itu ngejogrok di depan muka saya dengan wajah yang berdarah lidah panjang pagi melet-melet itu saya pingsan bang pingsan saya pingsan itu kaget saya langsung pingsan jatuhnya itu hari Sabtu saya dibangunin lama dan rusanya bangun ngapet tidur sini pak waduh gak beres pak saya dilihatin sama leakin gini enggak enggak ada pak kalau emang bapak tau punya esri itu jangan begitu pak ini gak mungkin saya selama satu bulan ini saya di teror terus bang nah gitu nah kejawab itu di akhir bang saya mau pindah mutasi nah pas hari minggu itu kantor itu kan tutup bang nah hari minggu itu saya gak tau tanggal berapa saya lupa tutup kantor itu dateng mobil satu satu mobil itu itu ada saya samarin namanya bang ya namanya bu bu anu dah saya bilang gitu nah yang biasa ngecek itu setiap seminggu sekali dia ibarat dia tangan kanannya yang punya gedung nih oke keluar ngeluarin korsi roda dan ada itu kayak eang-eang sih kalau dibilang dipanggilnya juga eang saya dikenalin tuh sama bu ini ini si eang yang punya gedung gitu udah tua bang udah tua udah tua udah tua dateng kasih bantuin dong dorong ke dalam lansin dorong si eang ini nanya kamu udah berapa lama disini begitu udah satu bulan eang begitu udah banyak kenalan namanya disini saya langsung ah kenalan namanya disini maksudnya eang ya pasti udah kenalan dong sama yang apa biasa jaga malam disini karena yang jaga malam disini bukan kamu doang pasti banyak rame gitu bang udah dari situ si eang ini menuju posisinya ke duduk di depan gamlang itu arah ke kolam oke dan diminta tolong semuanya keluar dulu ya begitu keluar gak tau apa tuh dikunyah sama si eang saya lihat dari luar dikunyah-kunyah-kunyah sambil gak tau baca-baca apa dia pehin gitu kayak dilempar ke arah gamlang saya gak tau gak tau gak tau udah apa itu dari situ dia ke posisi yang saya lihat posisi yang kolam itu di kolam itu sama dia ngunyah-ngunyah-ngunyah dia lempar gak tau apa saya itu apa yang dikunyah sama dia masih aduh apa saya udah ini ya punya bayangan jangan-jangan piaraan dia kali nih begitu udah dari situ abis itu di dalam itu dia abis didorong minta sendiri dia berdua dia tuh sama asistennya itu selesai sampai jam 11 itu dia pulang sebelum pulang dia dia pamit ngomong kayak gini kamu sombong katanya masa yang anak kecil minta main kamu gak ajak main ya saya nguntuk aja dandru saya ada disitu dandru saya senyum-senyum begitu pulang lah saya tanya sama dandru saya pak bapak tau kan selama ini iya saya tau tapi namanya itu kita tugas yang apa-apa begitu bukannya apa pak saya selama ini digangguin nih pak sama kuntil anak pake kakek anak kecil sampai terakhir itu leaknya itu gak apa-apa itu semua nurut ameang begitu wah kita rasa luar biasa dari situ saya udah gak jaga disitu saya dimutasiin salah satu kampus jatuhnya di Jakarta Pusat nah di kampus itu bang saya itu biasa si malam itu kalau ngontrol itu bertiga bang di kampus namanya di kampus itu kita wajib ya bang gak ada kata gak ada muter kita wajib karena kondisinya namanya mahasiswa apakah kadang dia masih di kampus atau apa kita ngeri ada apa-apa kita kontrol jadi ada satu ruangan itu di lantai enam bang pojok itu gak pernah dipakai tapi kelas itu ada kelasnya tapi kalau kata security-security yang ada bang itu kalau malam kayak ada aktivitas aktivitas kayak belajar belajar-mengajar tapi gak ada karena di ruangan itu kan semua terakhir itu jam 10 malam itu kita matiin semua bang jadinya yang terang itu cuman posisi di security doang nah saya jalan lah bertiga tuh mati-matiin lampu tak tek tak tek saya jalan lagi jam 1 bertiga ini ada suara orang nangis suara nangis suara nangis jelas banget dari ruangan yang pojok nah pas kita buka itu tuh-tuh ada yang lempar bangku-bangkara kita ke pintu kelas itu langsung kita langsung kata temen saya udah lama disitu udah gak apa-apa biarin aja tutup lagi aja gitu nah pas berikutnya saya patroli lagi ini berdua lo sama temen saya yang baru juga bang nah jadinya temen saya yang lama ini gak dampingin nah saya naik ke atas matiin-matiin lampu seperti biasa pas saya matiin lampu yang pojok itu itu kita masuk ke dalam gak ada apa-apa bang pas kita matiin kita tutup baru tutup pintu itu suara di dalam rame tuh kayak lagi ada ngajar-mengajar itu persis waktu kita baru tutup rame kita buka sepi iya segitu ya nah segitu lagi suara lagi nah ini nah gitu jalan pas jalan temen saya ditemuin sama kuntilanak tuh di posisi tangga mau turun kampus jadi pas biasanya kita dari situ saya mencar saya turun dari tangga ujung dia dari tangga tengah begitu dia turun di situ artinya dia ditemuin dia lari dia udah ada di pos duluan harusnya kan ketemu sama saya di tangga di paling bawah baru 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 ngepos dia lari dari sana saya tanya kenapa gue ditonggolin gue jalannya tiga gue liat ada cewek nangis pas gue dia mebalik badan ke gue wah Allah itu mukanya hancur semua ketawa cekik ikan kalau di kampus itu kan saya cuma nge-backup ya enggak lama saya di kampus itu seminggu saya nge-backup orang yang gak masuk nih nah di malam akhir saya jaga itu itu kelas yang saya bilang kelas di pojok itu bang kan kelas itu rapi pas kita berantakan bang jadi pas habis ada suara orang aktivitas kita mati lampu kita tutup kelas itu berantakan padahal rapi tadi berantakan semua bangku-bangku tuh ada berantakan pada kebanting-banting semua ada suara doang dari dalem gede banget ngapain loh kesini dia bilang gitu begitu oh saya kabur itu bang bertiga bang bertiga dari situ itu saya langsung ke Sudirman daerah Sudirman dia ada apartemen daerah Sudirman itu saya punya disuruh nge-backup di wilayah situ lagi karena saya ini belum dapat lokasi karena semenjak yang saya keluar dari yang kantoran itu jadi saya nge-backup nge-backup doang saya nge-backup di apartemen itu apartemen ini dia punya basement sampai 5 bang saya ditugasin di bagian basement nge-check basement dari basement 1 sampai basement 5 kehidupan di basement itu cuma sampai basement 3 bang basement 4 ke-5 itu gak pernah ada mobil atau apa kosong aja iya kalau emang penuh aja kepakainya nah di basement 5 ini itu ada semacam pembuangan limbah pembuangan limbah biasanya itu maintain itu setiap minggu itu nge-check ini yang pembuangan itu nah saya dapetlah jatah hari itu dapet jatah hari itu sekitar habis isa habis isa maintain ini minta temenin saya minta temenin ke pembuangan limbah itu suruh lah ke pembuangan limbah pembuangan limbah itu bau banget bang limbah bau airnya dengan itu lagi pas lagi ngecek 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 dia naruh alat tuh dia naruh alat itu alatnya pindah dia inget banget alatnya itu ada di sebelah kanan alat itu ada di depan dia lah lah aku ada disana begitu bang saya bilang bang jangan aneh aneh ngomong lu kali lupa bang saya gitu tapi bang sendiri gak ngeliat ya saya gak ngeliat lupa kali bang lu taruh disitu bilang disitu enggak bang bener ya boleh lanjutin aja saya gituin dong pas dari situ ada satu pojok mungan limbah itu pas mau dicek ada pake troli itu bang pas troli dibuka itu baru dibuka sedikit itu ada seorang kuntil anak segede bangku ini nih bang dudukannya dia begitu dengan lagi ngeces begitu di posisi limbah di pojok pas kita itu dia ngelotot ngeliat kita abang berdua ngeliat berdua kita ngeliat dia ngejerit kencang kita lari bang kencang buat itu berdua kita lari kita lari sampai diatas goblokin orang alatnya ketinggalan ya elah yaudah ambil sendiri bang bang temenin saya ketinggalan bang mau gitu kalau gak mau kita temenin lagi kita turun kebawah sihan ketemenin turun kebawah gak ada sosok tapi troli itu digudur bang nyomat pas lagi ambil alat tep buar congung banget itu saya tinggal duluan dia bang saya posisi agak jauh dikit dari dia ambil alat udah keliatan saya bilang begitu saya tinggal duluan saya lari pas dia tinggal dia teriak teriak dia berasa katanya mantan ini kayak bajunya ditarik dia narik dia teriak manggil saya saya dengar dia manggil saya pak pak tunggu pak tunggu pak tolong pak saya masa bodoh dah saya udah parno duluan saya udah lari akhirnya tiba di atas udah pucat mukanya bang mohon berasa itu pucat ternyata emang kalau dibilang disitu basement itu patama lima ini emang jarang dipatroliin ternyata bang iya kan kosong juga mau ngapa kosong tapi saya dikerjain disuruh patroli kebawa terus sama sama temen saya begitu patroli dari ini sampai kelima ya begitu ya sampai dilolosin begitu kurang lebih cerita saya ini dari tadi gue dengar cerita kayak udah naik halilintar kayak tornado bagian di kantor tadi yang pertama itu maksudnya sampai sekarang pun masih lama kantornya kantornya sampai sekarang masih berjalan terakhir tadi sore nih saya main kesitu ngapain ya iseng bang nostalgia saya pikir masih orang-orang saya dulu nyata udah beda udah beda udah beda saya muter-puter saya giniin security-nya bang udah baru disini bang saya baru dua minggu pak saya dulu disini bang foto-foto yang abang kirim tadi baru 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 ngambil tadi sore tapi jangan di share ya karena kantornya masih aktif ini mohon maaf nih sahabat lonceng bukannya gak mau nge-share kantornya gimana ada tadi bang Edo itu ngirimin foto nih di gamelannya di lobby segala macem ya pasti orang-orang yang di kebayoran baru biasanya tau lah ya tau posisinya karena kebayoran baru kebayoran baru pasti tau lah orang-orang disitu kantornya dimana tempat trek-trekan di depan dan bukan yang gak mau ngasih nih jadi sekali lagi mohon maaf sahabat lonceng ya karena privasi kita disomasi gue sih yang disomasi gue mau nanya beberapa nih bang gak apa-apa kan ya mau nanya beberapa yang di kantor ini kan bang setiap lo ngalamin kejadian horror di kantor itu kan ada CCTV tuh bang ya kan jadi si Dan dulu ini harusnya tau dong lu mondar-mandir nyariin tuh anak kecil taunya gak ada apa si sosoknya ini masuk CCTV juga apa lu gak pernah pernah penasaran itu ngecek sendiri jadi bang CCTV itu kan dia cuman posisinya ada dua dong bang di pintu yang security itu yang warna ke dalam sama di lobby begitu dan di lobby itu pernah gue ngecek security bang liat gitu gue cuman kayak orang gila lari-larian dong bang tapi sosoknya gak ada iya sampai gue pingsan pun itu kelihatan di CCTV bang yang leak itu yang leak karena posisinya kan itu di posisi tangga yang mau ke lobby bang jadi dari awal yang pasan paling yang pas anak kecil pertama kali nongol itu yang lu ngejar-ngejar tuh dari lobby iya sampai ke atas itu berarti lu kayak orang gila aja orang gila aja gue lari itu bang iya bener nih dan lu ngeliat gini orang ngapain ini gue curiga sih ditahu bang iya tapi dia udah tahu iya orang ini anak nih gue kerjain gitu berarti sosok-sosok yang ada disitu yang ngeliat itu emang sengaja ditaruh sama si ayam ya harusnya harusnya sengaja kantor itu ngoperasi bukan emang bukan sosok-sosok nobaden sosok yang ditanam disitu ditanam kayaknya energinya juga beda sih kalau yang ditanam gitu emang gede bang pertama kali masuk aja bang nami yang kita lihat gamelang ya bang dan energinya itu udah ini kantor modern modelnya kaca modern dong kok begini dan di setiap sudut ruangan itu ada sajen wah gila sih ini ternyata ya begitulah ya mungkin saya gak mau ciri khas dari tradisinya hilang tradisinya hilang walaupun dia sudah banyak harta bagaimana tetap inget sama tradisi mungkin lah ya gue gak tau sotoy-sotoy gue aja nih sahabat lonceng jadi taruh di gamel taruh gamelan itu kantor padahal rame kalau untuk si ayam tadi pas yang dateng sore dia udah gak ada udah meninggal udah meninggal tapi gue gak tau udah harus lihat di agamanya apa udah gak ada begitu oke sekarang si anak yang lanjutin tapi habis sekarang bener aktif kantor terus nah tadi kan lu bilang bang temen lu siapa yang satu lagi yang Repay Repay dia ada cerita juga nih bang cerita apa nih bang sama lu nah Repay ini dia dia bujangan bang dia kadang itu dia rumahnya ini Repay ini diara Bogor bang jauh jadinya dia lebih kadang itu dia nginep disitu hari libur itu dia jarang pulang begitu nah Repay ini sama bang gangguannya dari gamelan bunyi malah Repay ini pernah dibanting bang dibanting bang dibanting sama sosok yang leak itu bang oh yang leak itu ya dia pas dibanting dia berasa banget dibanting itu terus yang leak itu diri di gamelang itu sambil nunjuk keluar udah pergi ya udah pergi maksudnya kayaknya lu tidur disini ngapain lu kurang ajar lu gitu nunjuk keluar marah dan dia juga ditongolin sama kuntilanak yang belantungan itu bang tapi dia ditongolin itu bukan di ini bang bukan di pohon kalau Repay ini dia ditongolin di kamar mandi bang tapi bukan di kamar mandi yang saya ditongolin itu di karyawan bukan di kamar mandi sepulit jadi dia lagi di kamar mandi habis dia keluar di kamar mandi itu di depan kamar mandi bang bunjuk anak itu diri bang diri dia teriak dia tutup lagi kamar mandi di dalam itu lagi kamar mandi di dalam itu ada sosok anak kecil itu di dalam dengan ngomong om ngapain ngapain itu di dalam rimang langsung dia pulang ke rumah saudara yang dekat situ sampai pagi itu ada kebandaan saya dan terus saya ngeliat disitu gak ada orang itu sampai dia kena suspend itu dari situ dia jarang dia mau jaga malam itu mau ngecek ke dalam untuk ripesi yang diceritain nama saya begitu doang untuk dandrunya gak ngecerita ya dandrunya enggak bang iya dandrunya udah lama ikut si eyang disitu dandrunya udah biasa tapi dari karyawan-karyawan lain gak pernah ada cerita atau kejadian yang abang tau gitu kalau karyawan itu cuman dari OB bang dari OB itu ada namanya Mas Aris Mas Aris Mas Aris ini kan biasa kalau abis dia pulang ini malam dia pulang malam pulang malam dia lagi bikin kopi bang itu kan di atas itu kan ada rak-rak bakal kopi itu mari rak itu terus dibuka anak kecil di dalam oh mulai dari situ dia gak mau dia pokoknya abis isa udah pulang bareng sama karyawan lain paling malam-malam itu jam 10 karena jam 10 itu terakhir dah obi-obi pada pulang pulang gak berani dia itu malam gitu kalau dia pas saya ceritain isa saya banyak banget yang ditemuin saya gak berani banget saya ditemuin sama anak kecil itu saya langsung sakit gitu dia tiba-tiba buka arah ada anak kecil anak kecil itu lebih di dalam itu makanya wah itu kantor epic banget tapi setelah lu pindah tugas bang ripa juga pindah apa masih disitu ripa yang gak lama dari itu pindah bang pindah tapi sebelumnya itu dia minta pindah duluan dia gak dikasih danro tapi dia minta jaga itu dia pagi terus gak mau malam akhirnya diiyahin sama danro saya nih karena belum ada backupannya danro saya malam terus dia berdua terjaga tapi selesai dari situ dia pindah sekarang dia masih di kebayoran baru tapi bukan disitu jauh dari situ masih security juga dia berarti masih berhubungan baik nih bang ripa juga kalau udah gak kontekan kalau kontek sih udah gak sih bang terakhir sih udah lama sih udah 4 bulan yang lalu saya lewat senopati itu ketemu dia disitu saya nanya disini sekarang udah aku gitu aja menarik menarik oke itu tadi cerita dari bang edo ya tentang security shift malam di kantor berhantu kebayoran lama gila itu ceritanya parah bang epic banget dan buat sahabat lonceng yang udah nonton videonya dari awal sampai habis dimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan buat yang ingin nanya-nanya nih sama bang edo nya langsung tentang cerita ini boleh banget langsung nanya ke bang edo nya di instagram lu bang ya boleh bang ya itu instagram lu dimana bang di edo uyeh ada score nanti linknya gue taruh di deskripsi bisa langsung DM aja disitu dan thank you banget nih bang edo dan kita cerita di lonceng misteri sehat selalu bang ya amin 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 pokoknya sahabat lonceng video kali ini udah gue udah nanggup lagi kita sudah oke dan buat kalian yang ingin jadi narasumber dateng langsung ke studio lonceng misteri caranya gampang banget kalian bisa langsung mampir ke instagram kita di app lonceng misteri bisa langsung DM aja disitu ya dan akhir kata gue gilang ahaditya izin pamit bang edo juga izin pamit bye bye sub indo by broth3rmax